Inilah insiden saat pengemudi mobil Mitsubishi Pajero memukul pengemudi Toyota Yaris di gerbang Teltomang, Jakarta Barat pada 22 Mei 2022 lalu. Pelaku berinisial W.Y. ini marah lantaran laju mobilnya terhalang oleh mobil korban saat hendak menerobos antrean masuk tol. Terlanyar W.Y. sudah sampaikan permohonan maaf dan kasus berujung damai. Saya William Pengendara Pajero Hitam, dan ini saya meminta maaf kepada saudara Yohanes, pengendara Yaris, atas kejadian yang terjadi di gerbang tol Tomang, Jakarta Barat. Kasus semacam ini bukanlah yang pertama kali terjadi. Mengendarai kendaraan sporty bongsor alias SUV seperti Pajero atau Fortuner, dianggap bisa memberi efek maskulinitas dan keberanian bagi pengendaranya. Namun hal ini justru cenderung mendorong para pengemudi jadi bersikap arogan. SUV jadi mobil yang kini sedang digemari di seluruh dunia. Di Eropa, penjualannya naik dari 7% pada 2009 menjadi 36% pada 2018. Sementara di Indonesia, angkanya tumbuh dari 26% pada 2020 menjadi 33% pada 2021. Faktor keamanan jadi alasan utama mengapa banyak orang membelinya. Namun riset justru menemukan, seseorang 11% lebih mungkin meninggal dalam kecelakaan bersama SUV daripada sedan biasa. Ini karena desain mobil yang tinggi bikin ia dua kali lebih mudah terguling saat kecelakaan. Studi juga mendapati faktor perilaku manusia berperan memperparah kondisi ini. Dengan ditemukannya 13,8% pengemudi SUV tidak memakai sabuk pengaman, 3,1% menggunakan ponsel genggam, dan 2,5% melanggar lampu lalu lintas saat berkendara. Pada 2019, setidaknya 4 orang meninggal karena ditabrak SUV di Berlin, Jerman. Insiden ini sampai bikin pemerintah setempat melarang SUV mengaspal di sana. Tidak cuma itu, mobil SUV juga berhadapan dengan citra tidak ramah lingkungan. Ia tercatat menghasilkan 25% lebih banyak CO2 daripada mobil berukuran sedang dan jadi sumber polusi udara terbesar kota-kota di Inggris. Terima kasih telah menonton!